118 siswa SMK Citra Medica Kota Magelang mengikuti ujian nasional berbasis komputer sejak Senin lalu. Selain mempersiapkan mental siswa hingga hal teknis dan sarana UNBK, pihak sekolah juga membekali para peserta UNBK agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya dengan memberikan nutrisi tambahan berupa susu dan makanan ringan selama kegiatan pemadatan materi sebelum memasuki ruangan UNBK. Selain menambah semangat, pemberian susu dan makanan ringan dinilai dapat meningkatkan daya konsentrasi dalam mengerjakan soal. Dan siswa itu bisa bikin kita lebih penyang, jadi nanti kalau kita ngerjain soal itu kita gak pusing sama aduh lapar, aduh lapar. Jadi bisa intinya lebih bikin kita lebih konsentrasi lagi. Pemberian tambahan nutrisi telah menjadi tradisi sejak UNBK pertama kali dilaksanakan. Pemberian susu dan makanan bergesi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil UNBK di sekolah tersebut. Menginginkan siswa-siswa itu kan harapannya nanti dalam pengerjaan kan lancar ya. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian untuk siswa itu biar lebih berstamina aja Pak. Kalau hal ini atau program ini sudah kita terapkan sejak awal tahun lalu yaitu tahun 2015 sejak kita pertama kali ujian nasional. UNBK di wilayah tujuh dinas pendidikan dan kebudayaan Jawa Tengah diikuti oleh 19.290 siswa SMA dan yang sederajat. Dari wilayah tujuh yang mencangkup kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Temanggung, hanya ada dua dari 18 sekolah yang belum melaksanakan UNBK secara mandiri. Widodo Setiawan melaporkan untuk NEM.